bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk para peserta didik semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuat ragam hias pada bahan kayu ragam hias pada bahan buatan ragam hias adalah karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk moral, fauna figural, dan bentuk geometris ragam hias tersebut bisa diterapkan pada media dua atau tiga dimensi penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar selain digunakan sebagai hiasan ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis terkait dengan kepercayaan atau agama tertentu beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan Bali, Soalsi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu contoh penerapan ragam hias pada bahan buatan ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang dua atau tiga dimensi penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan cara menggambar atau mengukir penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu yang pertama ada teknik ukir mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat alat yang digunakan antara lain pahat ada dua jenis mata pahat yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir terdapat empat jenis pahat yaitu pahat kuku bentuknya seperti kuku manusia yang melengkung berguna untuk mengerjakan bagian yang melengkung melingkar membentuk cembung cekung ikal dan pecahan aris maupun pecahan cawen kemudian ada yang disebut dengan pahat lurus atau pahat penyilat sesuai namanya bentuknya berbentuk lurus pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian lurus atau rata pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran selanjutnya ada pahat lengkung setengah bulatan atau nama lainnya adalah pahat kol mata pahat kol berbentuk melengkung belahan setengah bulatan fungsinya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan oleh pahat kuku yang terakhir ada jenis pahat miring atau disebut juga pahat pengot mata pahat pengot berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah gunanya untuk membersihkan sudut selasalah ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan selain pahat alat yang digunakan untuk mengukir adalah alat pemukul alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu teknik lukis teknik lukis adalah cara alternatif untuk membuat ragam hias pada bahan kayu kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cet produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik lukis alat yang digunakan adalah kuas dan palet prosedur membuat ragam hias dengan teknik ukir yang pertama pilihlah kayu yang akan digunakan bentuk kayu ada yang berupa batang ada juga yang berbentuk papan kayu banyak pula jenisnya ada kayu yang memiliki serat halus dan ada yang memiliki serat kasar yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan untuk mengukir kayu yang ketiga memilih bentuk ragam hias yang keempat membuat sketsa ragam hias di petas gambar selanjutnya yang kelima adalah memindahkan sketsa dari kertas gambar ke bahan kayu kemudian ukirlah kayu sesuai alur seratnya dan terakhir adalah memberikan pewarnaan berikut adalah prosedur membuat ragam hias dengan teknik lukis pertama siapkan alat dan bahan melukis seperti cat akrilik cat engol kuas dan palet kemudian siapkan bahan kayu yang ketiga adalah membuat rancangan gambar hias pada kertas yang keempat memindahkan gambar rancangan pada permukaan kayu yang kelima menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar atau hias yang terakhir adalah membuat lapisan furnis atau cat transparan pada permukaan kayu dapat kita simpulkan dapat kita simpulkan bahwa prosedur penerapan ragam hias pada bahan kayu baik diukir ataupun dilukis memiliki kemiripan bedanya hanya alat dan bahan diukir 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 Terima kasih telah menonton